Dari situ didapat hasil ternyata 22 orang positif menggunakan obat-obatan keras tertentu dan menggunakan sabuk. Saat narkoba Polres Garut menyampaikan bahwa hasil operasi premanisme yang digelar jajaran Polres Garut beberapa hari lalu, diperoleh 22 orang dinyatakan positif hasil cek urin. Kasat narkoba Polres Garut AKP Jimi Ridwan Sihite menyampaikan bahwa 20 orang diantaranya masuk rehabilitasi dan 2 menjalani proses hukum. Kedua preman tersebut diduga kuat sebagai pengedar obat keras terbatas dan penjual narkotika jenis tertentu kepada sesama preman. Dari Polres Garut kemarin memang melaksanakan operasi premanisme. Terlih hasil hajiah kami mendapatkan 81 orang preman yang tersebar di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Garut. Dan kita dari Saat narkoba Polres Garut melaksanakan tes urin ke seluruh masyarakat yang terjadi. Dan dari situ didapat hasil ternyata 22 orang positif menggunakan obat-obatan keras tertentu dan menggunakan sabuk. Dan setelah kami lakukan asesmen dan penilaian selanjutnya 20 orang kami kirim ke pangkirehab dan untuk 2 orang ternyata menjual menjual belikan kepada preman-preman tersebut obat-obat keras tertentu dan dua itu kini proses adalah pidana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!